Waktunya mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa Ini temanya Pertanyaannya Pak G Pertanyaan dari masyarakat yang harus segera kita jawab Dalam mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa Sebaiknya sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa Pak Mirsa yang dimuliakan Allah SWT Pak Andri yang saya hormati Memang ini permasalahan yang katakanlah berkembang di masyarakat Sehingga ada prok kontra juga tentang masalah bacaan Allahumma lakasumtu dan seterusnya Apakah yang baiknya itu sunahnya itu dibacakan sebelum kita berbuka puasa Katakanlah setelah misalnya Bismillahirrahmanirrahim baru Allahumma lakasumtu dan seterusnya baru buka Atau misalnya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum Atau misalnya makanan-makanan ringan itu Nah baru setelah selesai minum dan makanan ringan tadi Baru Allahumma lakasumtu dan seterusnya Nah ini yang perlu kita bahas ya pada kesempatan kali ini Tentunya dengan mengambil rujukan daripada kitab-kitab Karya ulama yang sangat terkenal Memang di dalam ya kitab keagaman itu Seperti dalam kitab misalnya At-Takryatus Sadidah Filmas Ilmu Fidah Memang dikatakan Wayus tahabu indal itor Disunahkan ketika berbuka puasa Allahumma lakasumtu dan seterusnya Namun gak begitu jelas Gak begitu jelas Apakah sebelum buka atau setelah buka puasa Mengucapkan Allahumma lakasumtu Cuma disunahkan ketika berbuka Nah Sebenarnya ada beberapa kitab Yang saya teliti Yang dengan tegas menyatakan Bahwa sebaiknya Bahkan hukumnya itu disunahkan Membaca Allahumma lakasumtu dan seterusnya Itu adalah waktunya itu setelah selesai Dari buka puasa Bukan sebelum buka puasa Tapi setelah buka puasa Minimal yang saya sempat telah Dan kemukakan disini Ada dari tiga kitab Yang pertama Ada di kitab namanya Nihayatu Zain Ini kitabnya Nihayatu Zain Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Jadi seorang ulama dari Indonesia Dari Banten Tapi beliau wapat di Mekah Di Ma'la Mekah Al-Muqaromah Narang kitabnya juga di Mekah sana ya Beliau menjelaskan Ketika menjelaskan sunnah nusawum asyarah Sunnah-sunnah puasa itu ada 10 macam Kemudian Wassalisu Yang ketiganya Ya Karena yang pertama itu disebutkan adalah Sunat Tassahurun Yang pertama disunatkan bersahur Ini sunat-sunat puasa ya Yang pertama disunatkan untuk menyentap sahur Yang kedua urutannya itu Ta'jilul fitri Mempercepat buka Ketika yakin Sudah masuk waktu maghrib Ya Itu disunatkan mempercepat Buka tidak diperlambat Nah baru urutan yang ketiganya Kata beliau Wassalisu Ad-du'aul ma'sur Akibat fitrihi Wahuwa Allahumma la kasumtu Wa ala rizki ka'abtortu Wa bika'amantu Dan seterusnya Jadi artinya Yang ketiga disunatkan adalah Sunat yang ketiga dari sunah-sunah puasa Ad-du'aul ma'sur Berdoa dengan doa ma'sur Doa ma'sur itu artinya doa Yang telah dicontohkan oleh Junjungan kita Rasulullah S.A.W Akibat fitrihi Mengiringi bukanya Jadi mengiringi bukanya itu Tentu setelah selesai buka Baru di ucapkan Bahwa Allahumma la kasumtu Wa ala rizki ka'abtortu Dan seterusnya Artinya Penjelasan dari Syekhnawi Al-Bantani Dalam kitabnya Nihayatu Zen Ya Pada halaman 194 ini Bahwa sunahnya Artinya Sesuai dengan Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Ketika berbuka Ucapan Allahumma la kasumtu Itu Akibat fitrihi Mengiringi Buka Kuasanya itu Setelah buka Baru diiringi Dengan doa ini Dalam Keterangan kitab Al-Yakutun Nafis Pi mazhab Ibni Idris Dalam mazhab Syafi'i Adalah Ayakula Ba'dahu Mengucapkan itu Setelah buka Setelah buka Bukan Koblahu Kalau Koblah Ya kan sebelum Kalau Ba'dah kan sesudah Ba'dahu Itu setelah Atau sesudah Buka Itu disunahkan Mengucapkan Allahumma la kasumtu Di dalam kitab Minhajul Qawim Yang dikarang oleh Dkarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami ini Disini Lebih dijelaskan lagi Pandri Pamirsa yang Dimuliakan Allah Kata beliau Wa yustahabu Ayyakula Ya Ba'dal fitri Allahumma la kasumtu Wa ala rizki kaaptortu Zahabau zomau Wabtalatil uruku Wasabatal ajru Insya Allah Lil itibar Artinya Wa yustahabu Dan disunahkan Ayyakula Dan seorang Mengucapkan Ya Ba'dal fitri Ini setelah buka Bukan Bukan Koblal fitri Tapi Ba'dal fitri Setelah berbuka puasa Allahumma la kasumtu Wa ala rizki kaaptortu Dan seterusnya Jadi Kata beliau Disunahkannya itu Mengucapkan Allahumma la kasumtu Bukan Ba'dal fitri Sebelum buka Tapi Ba'dal fitri Setelah buka Mungkin Di antara Pamirsa Ada yang Masih bertanya-tanya Kenapa Disunatkannya Sebaiknya Kita setelah buka Puasa Mengucapkan Allahumma la kasumtunya Jawabannya Karena Melihat Daripada Makna Lapasnya Jadi Lapad yang Di ucapan itu Ini semuanya Menggunakan Pi'il maddi Kan pi'il Kata kerja itu Dalam bahasa Arab Ya Ada pi'il maddi Ada pi'il muddori Ada pi'il amr Pi'il maddi Artinya Untuk meniukan Masa lampau Kalau pi'il muddori Masa sekarang Tanya akan datang Pi'il amr Kata kerja suruhan Nah Lapad-lapad yang kita Baca Atau Katalah Tek Yang ada Di dalam Doa ini Bisa dikatakan Semuanya adalah Pi'il maddi Masa lampau Coba kita Sambil terjemahkan Allahumma la kasumtu Ya Allah Untuk engkau lah Sumtu Aku telah Berpuasa Wa'ala rizkika Dan Atas rizkimu Aftortu Aku telah Berbuka Berarti kan Aftortu ini Pi'il maddi Aku telah Berbuka Kalau sebelum Berbuka Tentunya Pi'il muddori Misalnya Wa'ala rizkika Afturu Dan atas rizkimu Aku akan Berbuka Tapi disini Dalam tagnya itu Menggunakan Lafad Aftortu Ini sepakat Ahli Nahmu Sorob Bahwa Aftortu Ini adalah Pi'il maddi Yang sudah lampau Artinya Dan atas rizki Rizki darimu Aftortu Aku telah Berbuka Jadi telah Berbuka Kemudian Zahabah Zomau Telah hilang Rasa haus Wabtal Latil Uruku Dan Urat-urat Dari kerongkongan Ini Sudah basah Berarti kan Kalau Kalau doanya Misalnya Sebelum buka Hausnya Masih ada Kerongkongan Juga Belum basah Masih kering Tapi Dari Lafad Ini kan Zahab Zomau Rasa Hausnya Telah Hilang Wabtalatil Uruku Ya Urat-urat Di kerongkongan Ini Sudah basah Wasabat Al-Ajru InsyaAllah Dan Tetaplah Pahala InsyaAllah Ya Disini Ditambahkan Lil'it Tiba Demi Kena Mengikuti Kepada Contoh Dari Rasulullah Sallallahu Al-Ajru Artinya Rasulullah Sallallahu Menurut Keterangan Dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Bahwa Membacanya Itu Ba'dal Fitri Setelah Buka Maka Jawabannya Berdasarkan Fatwa-fatwa Yang Ulama-ulama Kita Ada Tiga Ulama Tadi Yang Jelas Setelah Setelah Buka Baru Itu Diucapan Itu Sunnah Baik Bermirsa Saya kira Cukup Jelas Penjelasan Dari Merobi Kita Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Pencerahan Dan Kita Bisa Langsung Mempraktekan Apa Yang Disampaikan Oleh Video InsyaAllah Ya